Selamat datang di channel RaceGP Valentino Rossi tidak cocok jadi manajer tim Tapi sebelum lanjutkan tidak salahnya Kanyakan dulu tombol subscribe ya Karena channel saya memberikan berita terbaru setiap hari Hasrat Valentino Rossi untuk terus membalap di lintasan MotoGP terus membarah Kobaran ambisi itu membuat sang adik kiri Luka Marini tidak yakin The Doctor bakal mengambil peran sebagai manajer tim dalam waktu dekat Sebagaimana diketahui Valentino Rossi masih terus membalap Bahkan ketika usianya menginjak 42 tahun Hasratnya untuk terus membalap tidak kunjung pudar Sekalipun sudah mengasmal sejak 1996 Kuat dugaan Valentino Rossi akan terus membalap hingga usianya sama dengan nomor motornya 46 Apalagi pembalap berpaspor Italia itu sangat berambisi meraih gelar Juara dunia ke-10 di semua kelas Di tengah kolom baran ambisi itu Terselip pula keinginan memiliki tim balap sendiri di kelas primer Hal itu sudah perlahan terwujud dengan bendera VR46 Yang menemper pada tim eksponsorama Alvincia Ducati Pada kejuran dunia MotoGP 2021 Andai nantinya tim VR46 terbentuk dan mengaspal di MotoGP Ada kemungkinan Valentino Rossi pensiun dan mengambil peran sebagai manajer tim Namun kemungkinan itu ditepis oleh Luca Marini Saya tidak melihatnya cocok sebagai manajer tim Lebih layak dia melakukan apa yang benar-benar dia senangi Untuk saat ini adalah menjadi seorang pembalap Papar Luca Marini Seperti dikabarkan kroser di Moto Hal yang sama berlaku untuk kepastian tim VR46 di MotoGP Seperti disampaikan sang sahabat Alessio Salucci beberapa waktu lalu Semua hal terkait masa depan Valentino Rossi Paling cepat terungkap pada April atau Mei mendatang Semua sangat bergantung pada balapan Di pertengahan musim Kita akan lihat bagaimana kelanjutan karir Valentino Rossi Kami harus menyusun struktur tim Ini adalah bulan-bulan yang penting Dari detik ini sampai Mei Kami harus mengambil keputusan Tutur Alessio Salucci dilahir dari Speedway